Manusia Serigala Jilid 22. Sebagian besar di antara tamu-tamu yang berada di dalam ruangan waktu itu adalah kawanan jago dari berbagai daerah yang khusus datang ke situ untuk mencari mestika di Bukit Pelosan. Dan sementara semua orang sedang bersantap dengan ramai, tiba-tiba dari luar pintu berjalan masuk lima orang perempuan cantik. Perempuan-perempuan itu rata-rata berparas cantik dengan potongan badan yang menarik, hanya sayang dibalik ke Ayuana terpancar pula kegenitan dan kejangannya. Si Tiong Giok sangat terkejut setelah melihat kemunculan perempuan-perempuan itu, ia segera menarik ujung baju Siu Ching sambil berbisik. Adik Ching cepat kau pinjamkan topengmu itu kepadaku, buat apa tanya Siu Ching keheranan. Aku tak ingin bertemu muka dengan orang-orang itu. Siu Ching segera berpaling setelah mendengar perkataan tersebut, tapi dengan cepat dia pun berseru kaget. Waduh celaka kelima bebek jelek itu pasti akan beradu jiwa denganku bila tahu aku berada di sini. Itulah sebabnya kita harus cepat-cepat menyaruh muka, ayo cepat masuk ke kamar, Siu Ching menarik tangan Sik. Tiong Giok seraya berseru, bila muncul kembali nanti tanggung mereka tidak akan mengenali dirimu lagi. Sementara itu dua manusia buas yang sudah mulai terpengaruh oleh arak telah bangkit berdiri begitu melihat munculnya lima orang wanita cantik di sana. Sambil mengucek matanya berulang kali, si selaksa dewa murung Yeubong sambil tertawa. Telah lama ku dengar akan kecantikan wajah lima walet dari telaga tong ting, tak nyana berita tersebut memang tepat sekali. To aku, sejuta setan kesal Yeuji yang berseru pula sambil tertawa, aku dengar mereka tak pernah menampik orang yang berusaha untuk mendekatinya, mengapa kita tidak mencoa untuk bermesraan dengan mereka? Usulmu memang bagus sekali loji, ayuh kita dekati mereka. Dengan tubuh sempoyongan karan mabok mereka berdua segera berjalan ke muka menyongsong kedatangan kelima perempuan itu. Biarpun di situ hadir puluhan orang tamu, namun tak seorang pun yang dipandang sebelah mata oleh mereka, setiap langkah mereka berjalan segera terdengar suara orang menjerit kesakitan. Ternyata orang-orang itu kena disambar oleh sejuta setan kesal Yeuji yang sehingga terlempar jauh dari atas kursi. Kedua orang ini memang bernyali besar biarpun berhadapan begitu banyak jago, semua tanpa rasa gentar mereka menerjang lewat dari antara para jago menuju ke arah pintu. Nyatanya memang tak seorang pun di antara mereka yang berusaha untuk menghalangi perbuatannya, mungkin mereka sudah cukup mengenali sikap buas kedua orang ini sehingga siapapun tak ingin mencari penyakit buat diri sendiri. Dalam waktu singkat mereka telah sampai di hadapan kelima orang perempuan ini. Setelah mengamati perempuan-perempuan itu dengan pandangan melotot tiba-tiba si selaksa Dewa Murung Yeu Bong berkata sambil tertawa. Loji, coba kau lihat siapakah di antara mereka yang paling bahenol? Sejuta setan kesal Yeuji yang mengawasi sekejap perempuan-perempuan itu, lalu sahuknya sambil tertawa. Semuanya cantik dan seorang saja di antara mereka sudah cukup membuat aku terbuai tapi aku rasa perempuan yang berbaju putih itu paling montok dan bahenol. Kalau pandanganku sih berbeda, aku rasa yang berbaju merah itulah yang lebih menggerahkan. Lima walet dari telaga tongting terhitung juga jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan, belum pernah mereka diperlakukan orang dengan cara begini. Akan tetapi mereka pun sadar akan tabiat dari dua manusia buas itu, sudah jelas kedua orang itu tidak mudah untuk dilayani. Dalam keadaan yang kritis inilah, mendadak tampak seseorang melompat bangun dari tempat duduknya, lalu sambil mengebrak meja keras-keras bentaknya. Dari mana datangnya dua telur busuk, berani amat membuat keonaran di sini. Dengan gusar sejuta setan kesal Ye Uji yang berpaling, ketika dilihatnya orang yang menegur, ia mendengus dingin. Dengan pancaran hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya ia maju mendekati orang itu, lalu bentaknya dengan gusar. Siapa kau? HMM, kau pernah mendengar nama si singa bermata satu kata lelaki kekar itu dingin. Hahaha, 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 rupanya Lan Kim Tian dari benteng Kim Ki Chai, memangnya kah sudah bosan hidup? Lan Kim Tian segera meloloskan sebilah golok tipis dari pinggangnya lalu dibacokan ke tubuh sejuta setan kesal Ye Uji yang sambil ucapnya. Kita buktikan saja nanti, siapa yang bakal mampus di antara kita. HMM, aku rasa kau yang bakal mampus, dengus sejuta setan kesal Ye Uji yang dalam pembicaraan mana dengan suatu gerakan yang amat cepat dia cengkeram golok lawan. Menyaksikan kejadian tersebut, semua orang yang hadir di dalam ruangan sama-sama menghuatirkan keselamatan sejuta setan kesal Ye Uji yang bagaimana mungkin sepasang tangan telanjang dapat mengungguli bacokan golok? Belum habis singatan tersebut melintas dalam benak semua orang, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, dengan perasaan kaget semua orang segera berpaling. Ternyata golok yang semula berada di tangan Lan Kim Tian kini sudah mencelat ke udara, sementara orangnya telah roboh terkapar di atas tanah. Berhasil merobohkan lawannya, bagaikan tak pernah terjadi sesuatu apapun sejuta setan kesal Ye Uji yang melanjutkan perjalannya menuju ke depan lima walet dari Telaga Tong Ting. Atas peristiwa ini, semua yang hadir hanya bisa saling berpandangan tanpa mengetahui apa yang mesti diperbuat. Dari pihak benteng Kim Ki Chai sesungguhnya masih ada orang yang hadir di sana, tapi setelah menyaksikan atasan mereka tewas secara mengenaskan, siapa pula yang berani berkutik lagi. Selang beberapa saat kemudian, mereka baru berani menggotong pergi mayat Lan Kim Tian dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Sementara itu kedua manusia buas tadi telah tiba di depan meja kelima walet tersebut. Selaksa Dewa Murung Ye U Bong segera menarik tangan si manusia cantik berbaju merah Ciu Tian Yan serta diendus ke depan hidungnya, lalu sambil manggut-manggut katanya. Eh HM, harum Nian Baunya. Sebaliknya sejuta setan kesal Ye Uji yang merangkul pinggang wanita iblis berbaju putih Liang Xiang Yang Seraya berseru. Waduh, ramping benar pinggangnya. Bisa dibayangkan betapa gusarnya lima walet tersebut, mereka sama-sama mengernyitkan dahi sambil menggigit bibir tapi tak seorangpun di antara mereka yang berani bicara terutama kedua walet yang sudah terjatuh ke tangan kedua orang lelaki itu. Mereka malah harus melayani dengan senyuman terpaksa. Sesudah mengernyitkan alis matanya, perempuan setan berbaju Hitobwe Soat Yan berkata sambil tertawa cekikikan. Sungguh takku sangka kalian berdua begitu romantis, sejuta setan kesal Ye Uji yang tertawa tergelak. Haa, haa, jangan kalian lihat tampang kami menyeramkan, padahal sangat berpengalaman dalam adegan ranjang, bersama-sama kami tanggung kalian akan merasa puas sekali. Wah, kalau begitu kalian berdua sangat ahli dalam bercinta, seru Bwe Soat Yan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Mendengar perkataan tersebut, kedua manusia buas saling berpandangan sekejap lalu tertawa terbahak-bahak. Ketika Bwe Soat Yan menuang poci ke dalam dua buah cawan, diam-diam ia masukkan sebutir pil berwarna hijau ke dalam masing-masing cawan itu, begitu pil tadi sudah larut di dalam air, segera ujarnya sambil tersenyum. Baru pertama kali ini kami kakak beradik lima orang berkenalan dengan kalian berdua, mari keringkan isi cawan ini sebagai tanda persahabatan di antara kita. Padahal selaksa Dewa Murung Ye U Bong sudah melihat kalau isi cawan itu tak beres, sambil mengangkat cawan yang disuguhkan segera jengeknya sambil tertawa dingin. Ketika masih berdiam di Bukit Liang San tempoh hari, to'aya paling suka makan empedu ular berbisa, HMM, biarpun kau campur arah ini dengan racun, jangan harap kau dapat meracuni diriku. Selesai berkata ia lantas menegak isi cawan tersebut sampai habis, sejuta setan kesal Ye U Jiang mengangkat pula cawannya dia berseru sambil tertawa. Obat racun merupakan vitamin buat kami, semakin obat itu beracun semakin bermanfaat buat kami, sayang di sini tak tersedia ular beracun, kalau tidak tentu akan kubuktikan di hadapan kalian. Terkesiap juga hati kelima walet itu setelah mendengar ucapan tersebut. Sambil tertawa paksa Bwe Soatian segera berkata, dengan kemampuan yang begitu hebat tak heran kalau. Nama besar kalian sangat menggetarkan dunia persilatan. Siang di sini tak tersedia ular beracun, kalau tidak kami pasti ingin menyaksikan kehebatan kalian. Aduh! Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar selaksa Dewa Murung Ye U Bong menjerit keras, lalu sambil melepaskan pelukannya atas perempuan cantik berbaju merah. Ciu Tian Yan Dia melompat bangun dan berdiri tertegun sambil menggertak gigi, wajahnya kelihatan amat menakutkan. Sekali lagi semua orang yang berada dalam ruangan itu merasa terkejut, mereka tak habis mengerti perbuatan apalagi yang sedang dilakukan oleh selaksa Dewa Murung Ye U Bong. Seketika itu juga suasana menjadi hening tak seorang pun berani berkutik dari tempatnya, sementara berpuluh-puluh pasang metu bersama-sama ditujukan ke arah wajahnya. Mendadak terdengar seseorang menjerit keras, ular beracun. Ketika semua orang mengalihkan pandangan matanya. Terlihatlah selaksa Dewa Murung Ye U Bong telah mengangkat sebelah kakinya ke atas bangku seekor makhluk kecil nampak melilit kaki itu kencang-kencang. Makhluk itu tak lain adalah seekor ular kecil berwarna hitam, ular itu sedang melilit selaksa Dewa Murung Ye U Bong kencang-kencang bahkan kian melilit semakin kencang sehingga sepintas lalu menyerupai sebuah garis sitang yang membekas dalam-dalam di dalam daging tubuh. Selaksa Dewa Murung Ye U Bong memperlihatkan kegagahannya sebagai seorang lelaki dia tak nampak kaget ataupun gugup tetapi peluh sebesar kacang kedelai telah bercucuran dengan derasnya membasahi seluruh tubuh Sudah jelas dia sedang menggertak gigi menahan sakit. Dengan penuh rasa geram sejuta setan kesal Ye U Ji yang memandang sekejap seluruh ruangan, kemudian teriaknya lantang. Siapa yang telah melepaskan ular? Hayo cepat tarik kembali. Dari luar pintu segera terdengar seseorang menyahut dengan suara yang lembut. Bukankah kalian gemar makan ular beracun? Nah, terimalah ular kecilku itu sebagai hidangan kecil hanya tak ku ketahui cukup kuatkah gigi kalian itu? Beberapa patah kata yang amat lembut itu tanpa terasa membuat peluhan pasang metu yang berada dalam ruangan itu sekali lagi mengawasi ular kecil tadi dengan lebih seksama. Mendadak terdengar seseorang menjerit kaget. Aha! Ular bersisik besi bergaris semas, ular aneh yang tak putus bila dibacok. Dilihat dari peluh yang membasahi seluruh badan selaksa Dewa Murung Ye U Bong, sejuta setan kesal Ye U Ji yang tahu kalau toakonya menderita sekali, tiba-tiba ia merogoh keluar sebilah pisau belati dari sakunya, kemudian sambil membantingnya ke atas meja ia berseru. Toako bagaimana keadaanmu? Kalau sudah tak sanggup menahan diri potong saja betismu itu. Sementara itu selaksa Dewa Murung Ye U Bong telah berhasil mencengkeram kepala ular itu sambil menggertak gigi teriaknya. Aku percaya masih bisa mempertahankan diri, cepat kau cari SI pemilik ular itu sampai dapat. Walaupun cuma beberapa patah kata saja, namun kelihatannya diangotot sekali. Gelisah melihat keadaan saudaranya, sejuta kesal segera berteriak keras. Bila tak kutemukan si pemilik ular ini, akan kuhancurkan rumah makan ini hingga rata dengan tanah. Baru selesai ia berkata, dari luar pintu kembali terdengar seseorang berkata, Kau tak perlu sewot, lihatlah bukankah aku telah datang? Bersama dengan perkataan itu, dari depan pintu muncul seorang yang memakai baju ringkas berwarna hitam, dia adalah seorang perempuan yang berparah sama cantik. Dengan lemah gemulai dia berjalan menuju ke hadapan sejuta setan kesal Ye Uji yang lalu dengan suara yang halus dan lembut katanya. Kau hendak mencari aku? Lihatlah bukankah aku telah datang? Cukup mendengar suaranya saja yang begitu lemah lembut, orang sudah terpesona dibuatnya apalagi setelah menyaksikan wajahnya yang cantik dan tubuhnya mengjiurkan. Untuk beberapa saat lamanya sejuta setan kesal Ye Uji yang menjadi tertegun, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, diawasinya wajah perempuan itu tanpa berkedip. Seribu dewa murung menjadi amat gelisah, cepat-cepat serunya. Loji, cepat, cepatkah suruh dia menarik kembali ularnya. Sejuta setan kesal Ye Uji yang baru tersadar dari lamunannya sesudah mendengar teriakan itu, segera dia mendehem lalu ujarnya. Hei, betulkah nyonya kecil yang melepaskan ular itu perempuan cantik itu segera tertawa merdu. Jadi kau tak percaya? Ular itu ku pelihara sedari masih kecil, menurut sekali dengan kata-kataku. Mengapa kau lepaskan ular itu senaknya sendiri? Sebab belakangan ini aku sudah bosan dengannya, maka sewaktu ku dengar kalian gemar makan ular sengaja aku lepaskan dia. Ada apa? Memangnya kalian anggap ular itu kelewat kecil dan tak cukup dimakan? Baiklah aku masih mempunyai yang lebih besar lagi. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya, seekor ular berber kepala merah segera muncul dari balik bajunya dan langsung memagut sikut sejuta setan kesal Ye Uji yang. Dengan ketakutan cepat-cepat sejuta setan kesal Ye Uji yang melompat mundur selangkah ke belakang. Melihat hal itu, perempuan cantik berbaju hitam itu segera tertawa cekikikan, serunya. Ah 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 ah, rupanya kalian cuma pandai menghibul, masa kalian benar-benar berani makan ular beracun. Mencorong sinar kegusaran dari balik matu sejuta setan kesal Ye Uji yang, setelah mendengar sindiran dari perempuan cantik itu, ditatapnya perempuan itu sekejap dengan mata melotot, kemudian bentaknya keras-keras. Ayoh cepat lepaskan keluar. Tapi kau mesti hati-hati lho, seru perempuan cantik berbaju hitam itu sambil tertawa, si muka merahku ini jauh lebih hebat daripada si jaliteng. Waktu tangannya digerakkan ke atas, cahaya merah segera berkelebat lewat tau-tau si ekor ular merah sepanjang tiga depa telah muncul di hadapan sejuta setan kesal Ye Uji yang bahkan sambil mengangkat kepalanya siap melakukan terkaman. Kau berani menangkapnya ejek perempuan cantik itu lagi sambil tertawa. Sejuta setan kesal Ye Uji yang mendengus, tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangan kanannya dan melancarkan sebuah bacokan maut ke depan disusul kemudian sebuah cengkeraman kilat menyambar kepala ular itu. Di tengah bunyi gemeruh akibat amruknya kursi dan meja, tau-tau dia sudah mencengkeram leher ular merah itu kencang-kencang. Agaknya ular merah itu tak rela dirinya dicengkeram lawa, tiba-tiba ia membalik tubuhnya dan balas melilit pinggang sejuta setan kesal Ye Uji yang, bahkan makin lama lilitannya semakin kencang. Akibatnya dia harus merasakan penderitaan yang jauh lebih hebat daripada selaksa dewa murung Ye Ubong. Pada saat itulah dari belakang ruangan muncul dua orang, seorang lelaki bermuka merah yang penuh berwok, sedang yang seorang lagi kakek bungku. Mereka begitu muncul segera mencari tempat duduk dan melalap hidangan yang telah tersedia di meja. Ketika Huan Liji berpaling hampir saja ia menjerit saking kagetnya, untung lelaki bermuka merah itu cepat-cepat berbisik. Jangan takut, aku. Dari suara bisikan itu Huan Liji segera mengenali lelaki bermuka merah itu adalah hasil penyaruan Sik Tiong Giyok, maka serunya sambil tertawa geli. Permainan setan apalagi yang hendak kalian lakukan? Si Ucing yang berperan sebagai kakek bungkuk menyahut sambil tertawa. Dia takut dipaksa kawin dengan lima walet dari telaga tongting, maka terpaksa harus menyamar. Mendadak terdengar Sim Chui berseru. Hei, siapkah perempuan yang bermain nular itu? Sik Tiong Giyok memperhatikan perempuan itu sekejap lalu serunya kaget. Aha, rupanya dia. Mengapa siluman nular tujuh bintang Ang Kian Hyo pun bisa muncul di sini? Rupanya kau kenal baik dengannya tanya Huan Liji dingin. Eem. Tapi begitu mendehem, pemuda itu segera merasakan sesuatu yang tak beres, cepat-cepat ia menambahkan. Kami pernah bertarung sebanyak tiga kali, tapi belum pernah melihatnya menggunakan ular, heran mengapa ia membawa ular hari ini. Aku tebak bisa jadi dia menaruh rasa cinta padamu, ucap Huan Liji dingin. Sik Tiong Giyok nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan bentak Huan Liji mendongkol? Sahut Sik Tiong Giyok sambil tertawa. Aku geli karena kau suka cemburuan, kau tahu si siluman ular tujuh bintang Ang Kian Hyo adalah seorang wanita yang telah berusia tiga puluhan tahun, masa aku bakal jatuh cinta padanya. Pelan-pelan paras muka Huan Liji berubah menjadi lunak kembali segera katanya. Kalau begitu cepatlah kau berusaha menolong kedua manusia buas, aku tak ingin kehilangan dua orang pengawal yang paling kuandalkan. Sik Tiong Giyok menjadi serba salah sesudah mendengar perkataan itu, ia tahu bahwa kemampuan yang dimilikinya belum cukup untuk menaklukan ular tersebut, akhirnya karena kehabisan akal dia pun melirik sekejap ke arah Siu Ching. Tapi Siu Ching sama sekali tak ambil peduli, dia malah membalikan badan dan meninggalkan ruangan tersebut. Akibatnya Sik Tiong Giyok semakin kehabisan daya, saking paniknya tiba-tiba ia menarik topengnya hingga terlepas. Pada saat itu mendadak dari tengah udara berkumandang suara pekikan burung bangau yang amat keras. Begitu mendengar pekikan burung bangau dengan perasaan terkejut cepat-cepat siluman ular tujuh bintang An Kyaunio bersuit nyaring memperdengarkan suara lengking yang aneh dan amat tidak sedap didengar. Kalau dibilang aneh memang aneh sekali, setelah mendengar suara pekikan aneh itu, tiba-tiba saja kedua ekor ular yang melilit tubuh dua manusia buas itu melepaskan lilitannya masing-masing. Pada saat itu juga dua manusia buas bersama-sama melepaskan cekalan mereka atas ular tersebut, dengan cepat binatang tadi merayap ke depan An Kyaunio serta menyembunyikan diri ke dalam ujung bajunya. An Kyaunio sendiri segera angkat kaki dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siluman ular itu muncul secara tiba-tiba, pergi pun secara mendadak tapi yang jelas dua manusia buas itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Setelah menghembuskan napas panjang, selaksa dewa murung Yeubong segera bertanya, Aku masih rada mendingan, bagaimana keadaan To'ako hanya menderita luka yang tak seberapa, sahut sejuta. Setan kesal Yeuji yang pelan-pelan, tapi dendam sakit hati ini harus dibalas. Betul. Belum pernah kita berdua menderita kerugian sebesar ini. To'ako, apakah kau tahu siapakah perempuan busuk itu aku tidak tahu, tapi kalau dilihat dari kera kerjanya bisa. Jadi dia adalah perempuan iblis ular sakti Pek Soh Ching. Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara yang tua. Huhuh, kalian berdua memang benar-benar tak berguna, masa Ankyo Nio pun kalian anggap Pek Soh Ching, sudah terlihat kalau pengetahuan kalian di dalam dunia persilatan masih cetek. Sesudah berhenti sejenak, kembalinya terusnya. Ular bergaris besi dan ular merah itu merupakan dua jenis ular yang sangat beracun di dunia ini. Jangan dianggap tenaga dalam kalian cukup untuk melawan pengaruh racun itu, HMM, bila tidak mendapat pengobatan dengan segera. Jangan harap kalian bisa membalas dendam lagi. Nah, ambillah obat tersebut. Separuh diminum separuh lagi oleskan di atas luka, setelah itu cepat masuk dalam kamar dan tidur. Ketika para jago berpaling ke depan pintu, tampaklah seorang kakek bungkuk bertubuh pendek kecil dengan suara seperti bocah berjalan masuk ke dalam ruangan. Anehnya kedua manusia buas itu segera menjadi tak berani berkutip malah setelah menerima obat tersebut cepat-cepat mengundurkan diri dari es itu. Wanita iblis berbaju putih liang siang yan segera mengedipkan matanya berulang kali, lalu bisiknya kepada ciu tian yan. Kukira situa tian ho yang datang ternyata bukan, to aci, kau kenal dengan orang ini. Ciu tian yan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak kenal, tapi kalau dilihat dari kemampuannya menaklukan dua manusia buas dari liang san, bisa jadi mempunyai asal-usul yang luar biasa. Perempuan cantik macan loreng lim tiong yan segera menghela nafas panjang. To aci, tampaknya kedatangan kita ke Bukit Pelosan hanya perjalanan yang sia-sia belaka. Ya heran, mengapa sepanjang jalan kita tidak menjumpai jejak suhu? Seru perempuan setan berbaju hitam bwee so atian pula, aku tebak beliau sedang kedatangan beberapa orang. Temannya, asal kita dapat bekerja sama dengan pihak istana mohu aku yakin perjalanan kita ini pasti akan memperoleh hasil yang luar biasa. Belum lagi perkataan itu selesai diutarakan, mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang berseru dengan dingin. Itu sih sukar untuk dikata, manusia macam apa sih tujuh iblis dari kota bisya itu? Dengan perasaan terkejut lima walet dari telaga tongting itu segera berpaling, tapi setelah mengetahui siapa yang sedang berbicara, bwee so atian segera berseru dengan rasa keget bercampur gembira. Hei budak hang, sedari kapan kau berada di sini? Mana ayahmu? Ternyata mereka telah menganggap Huan Liji sebagai cusiao hang, sehingga serentak menjerit kaget bercampur gembira. Kontan saja Huan Liji melotot besar tegurnya ketus, kalian anggap siapa aku ini? Bwee so atian segera melompat ke hadapan Huan Liji lalu katanya lagi sambil tertawa. Aduh nona besarku, baru beberapa hari berpisah masakah sudah tidak kenali diriku lagi? Aku kan bibib weemu. Ngacobe lotak karuan, justru akulah nenekmu umpat Huan Liji makin gusar. Tiba-tiba kakek bungkuk itu tertawa geli, serunya kemudian. Wah, Kiong Hi, Kiong Hi, tampaknya tidak sia-sia Huan Toa Chi datang ke lulam kali ini, sayangnya cucu-cucu perempuanmu itu tak lebih hanya perempuan-perempuan murahan. Saking bersemangatnya berbicara dia sampai lupa menutupi logat suara sendiri, sehingga akibatnya seorang kakek yang telah berusia 6-70 tahunan harus muncul dengan suara kekanak-kanakan, tentu saja peristiwa ini sangat mencengangkan banyak orang. Cintian Yan segera menerjang ke muka sambil mementak keras. Siapakah kau? Si Ucing tahu bahwa penyamarannya tak mungkin bisa dilanjutkan, maka sambil mencopot topeng dari wajahnya dia menyahut sambil tertawa terkekeh-kekeh. Masa dengan sobat lama pun tidak kenal. Perkataan itu kontan saja menimbulkan gelak tertawa yang riuh di dalam ruangan tersebut. Dengan wajah merah membara karena jengah, Cintian Yan segera membentak keras. Bocah keparat, tampaknya kau pingin mampus. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Si Ucing berkelit ke samping lalu menyusup kebalik kerumunan orang banyak untuk menghindarkan diri dari cengkeraman Cintian Yan tersebut. Tentu saja Cintian Yan tak sudi melepaskan korbannya dengan begitu saja, ia segera mengejar dengan kencang, bersamaan itu pula keempat walet lainnya serentak menyebarkan diri keempat penjuru siap melancarkan serangan. Tiba-tiba Si Ucing mengintip dari balik tiang ruangan sambil serunya keras. Hei perempuan busuk, apabila kalian sanggup menangkapku maka aku pun bersedia kawin denganmu. Padahal usia si kalajengking kecil Si Ucing baru mencapai 2-13 tahun, tak heran kalau perkataannya hendak kawin dengan kelima walet tersebut segera disambut dengan gelak tertawa yang amat riuh. 5 walet dari telaga tongting semakin mendongkol, tiba-tiba Lam Kiong Yan melejit ke depan serta menghadang jalan pergi bocah itu. Cepat-cepat Si Ucing meloloskan diri dan menyembunyikan diri di belakang Huan Liji, kemudian serunya sambil tertawa. Mana ada 5 perempuan berebut seorang suami? Maaf, aku sih tidak tertarik dengan kalian semua, habis kaliankan barang rongsokan. Perempuan setan berbaju hijau B.E. Soat Yan segera membentak keras, ia menerjang ke muka sambil melancarkan cengkeraman maut, tapi sebelum serangan tersebut berhasil mencapai sasaran, tiba-tiba muncul dua gulung tenaga. Serangan yang amat kuat dari sisi arna dan langsung menggetar mundur tubuhnya. Ketika dia berpaling dengan perasaan kaget, tahu-tahu di hadapannya telah berdiri 7 orang lelaki kekar. Hei, bukankah kalian tujuh ikan dari Fang Chi? Mengapa berada satu rombongan dengan mereka? Ikan hijau dari Kiam Hao, Shang Suyong segera menjawab dengan suara dingin. Soal ini tak perlu kau campuri, pokoknya kalian jangan mencoba-coba untuk mendekat lengcu kami, atau kami akan bertindak kasar terhadap kalian. M, sungguh aneh, seru cintian yang keheranan, semenjak kapan budak dari keluarga Cu telah menjadi lengcu kalian? Hei budak tua, pentang matamu lebar-lebar dan perhatikan dengan seksama, selasiu cing tertawa, nona ini berasal dari margahuan, kalian tahu pahlawan wanita Wanliho. Nah, dia adalah nenek moyangnya, jadi bukan si cu seperti apa yang kalian duga semula, atau memang begitulah kira kalian memandang orang? Hu-hu-hu. Dasar barang rongsokan. Cintian yang melotot besar saking mendungkolnya, bentaknya. Bocah keparat, kalau memang bernyali, ayoh keluar dari sini. Hei budak keparat, kalau kalian memang bernyali, ayoh maju ke sini. Balas si u cing sambil menirukan lagak lawannya. Sementara suasana dicekam ketegangan, mendadak dari luar pintu ruangan bergema suara teriakan yang amat keras bagaikan suara guntur yang membelah bumi. Pelayan, pelayan cepat siapkan hidangan, aku si ciu tua sudah lapar. Begitu mendengar teriakan itu kontan saja si u cing berseru. Hei orang gede, kenapa sampai sekarang baru sampai? Dalam pembiaraan mana, seorang lelaki kekari yang amat jangkung bagaikan pagoda telah muncul di depan pintu, orang itu adalah muridku tioklogin yang bernama si u cing. Ketika orang itu melihat kehadiran si u cing di situ, sambil tertawa terbahak-bahak segera serunya. Hei bocah cilik, rupanya kau telah sampai di sini. Mari, mari kita harus bermesraan dulu. Sembari berteriak menerjang masuk ke dalam ruangan, semua kursi atau meja yang menghalangi perjalanannya langsung saja terterjang sampai mencelat. Tampaknya si pemilik rumah makan itu lagi sial hari ini, bukan saja dagangannya porak-poranda, tamu yang berada di situ pun sebagian besar adalah manusia-manusia kasar yang sedikit-sedikit lantas turun tangan, karena itu semenjak tadi pemiliknya sudah kabur menyelamatkan diri. Kawanan jago yang berada dalam ruangan pun sama-sama tak ingin mencari gara-gara dengannya, sebab meski tampangnya bloon tapi wajahnya penuh diliputi nafsu membunuh. Walau begitu, nyatanya ada juga yang tak tahan ketika mejanya kena keterjang sampai ambruk. Seorang lelaki bertubuh kekar segera melompat bangun sambil teriaknya. Maknya, apa sih yang kau andalkan untuk berbuat semena meneris ini? Telapak tangan kanannya dengan jurus tambur terbang menubruk gurdi langsung dihantamkan ke tubuh cius yang keras-keras. Segulung angin pukulan yang amat dasyat segera meluncur ke muka. Cius yang kontan saja melotot besar, tegurnya sambil tertawa. HMM, mengapa kau mengajak berkelai? Dengan suatu gerakan acuh-ta'acuh dia membalikan tangannya sambil melakukan kebasan, sementara dia sendiri masih melanjutkan langkahnya ke depan. Ketika telapak tangan lelaki itu saling beradu dengan telapak tangan cius yang kontan saja ia merasakan segulung hawa panas yang menyengat badan memancar keluar dari telapak tangan lawan, langsung menyusup ke dalam tubuhnya. Akibat dari menyusupnya tenaga panas tersebut, lengan lelaki kekar itu langsung terkulai lemas dan sama sekali tak bertenaga lagi. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul kembali dua orang lelaki berbaju hijau yang segera menghadang jalan pergi dari cius yang. Apa yang kau inginkan? Berkelahi tegur cius yang melotot. Mengapa kau lukai orang lain semuamu sendiri? HMM, aku ingin tahu siapa gurumu, meski kau tak tahu aturan, aku percaya gurumu tentu mengetahui aturan. Sesungguhnya cius yang memang seorang kasar yang polos jalan pikirannya, matanya langsung saja mendelik sesudah mendengar perkataan itu, teriaknya. Siapa bilang aku tak tahu aturan? Mungkinkah sendiri yang tidak tahu, ayo cepat minggir. Sambil berkata kembali ia mengayunkan telapak tangannya, angin pukulan yang amat dasyat segera menggulung ke depan. Wow, hebat nian tenaga seranganmu jengek orang itu sambil melontarkan pula telapak tangan ke depan. HMM, tenaga pukulanmu memang sungguh hebat dan mengagumkan, nah kita jumpa lagi di perjalanan depan. Seusai berkata ia maju ke muka dan membopong lelaki yang terluka itu kemudian berlalu dari sana. Suasana yang tegang pun ikut merda, sementara para jago berbisik-bisik membicarakan peristiwa yang baru lalu. Di pihak lain Ciusi yang telah menarik tangan Siu Ching dan berseru sambil tertawa. Bocah cilik, sudah lama tak bersua, tahukah kau betapa rinduku kepadamu? Siu Ching tertawa pula. Mengapa kau juga kemari? Tak nyana manusia seperti kau pun bisa ikut-ikutan datang ke lulam. Hei bocah cilik, kau jangan terlalu menghina, aku sih datang bersama si tua, cuma dia telah kabur entah kemana, sedang aku pun bertemu dengan bocah tolol hingga akhirnya sampai di sini. Orang lain tak akan mengerti siapa yang dia maksud sebagai si tua dan si bocah tolol itu, tapi Siu Ching mengetahui dengan jelas, maka segera katanya sambil tertawa. Lalu mengapa kau sampai di sini seorang diri? Tidak, aku datang untuk menyampaikan kabar, ucap Ciu Siang sambil menggeleng, yang menyuruh adalah seorang. Dewa Tanah, dia yang memberi petunjuk kepadaku agar datang ke sini. Dewa Tanah Gumam Siu Ching kebingungan, siapakah Dewa Tanah itu? Ah ah ah, kau ini memang goblok, seru Ciu Siang tak sabar, Dewa Tanah adalah si kakek berjenggot putih, kalau suaminya si Dewi Tanah bukankah disebut Dewa Tanah? Belum habis perkataan itu di ucapkan, gelak tertawa yang riuh telah berkumandang dalam ruangan itu. Merasa dirinya ditertawakan, ia segera berteriak dengan meti melotot. Hei, kalian tahu apa? Apa sih yang kalian tertawakan? Gelak tertawa yang keras segera berhenti setelah mendengar bentakan itu bergema. Baik, baik, anggap saja kami memang tak mengerti, kata Siu Ching kemudian, tapi tolong tanya kau hendak menyampaikan berita untuk siapa? Siapa lagi? Tentu saja kepada si bocah serigala, orang itu adalah si Yau Sikto Ako yang pernah tinggal dalam istana Cuiwi Kiong kita, apakah dia tak ada di sini? Si Tiong Giyok tak sanggup menahan diri lagi, cepat-cepat serunya. Siapa yang akan menyampaikan kabar kepadaku? Siapa kau bentak cius yang sambil mendelik? Siapa yang akan menyampaikan berita untukmu? Kalau cerwet terus, hati-hati ku joto sidungmu. Sesudah tertegun sejenak setelah mendengar perkataan itu, tapi ia segera teringat kalau wajahnya mengenakan topeng, tak heran kalau orang ini tak mengenalnya. Maka sambil mencopot topeng yang dikenakan, ia berseru sambil tertawa. Benarkah kau hendak menjotos hidungku? Cius yang nampak tertegun kaget, teriaknya dengan keheranan. Eeei, rupanya kau dapat berubah? Sementara itu lima walet dari telaga tongting yang turut menonton keramaian segera berseru berbareng. Pangeran serigala. Maaf, aku Sik Tiong Giyok, kata pemuda itu sambil tertawa. Hahaha, rupanya Sik Toako, kata Cius yang lalu tertawa terbahak-bahak. Mah, kalau ingin menyampaikan kabar, cepat sampaikan, ujar Sik Tiong Giyok sambil tertawa, coba kulihat siapa yang memberi kabar kepadaku. Dari sakunya Cius yang mengeluarkan sepucuk surat dan segera disampaikan kepada Sik Tiong Giyok, ketika dibuka maka terbacalah surat berbunyi demikian. Tiga li ke selatan Sik Pian Lem, lalu belok ke kanan tebing Moin Giyok sejauh dua puluh li, lewati selokan menembusi selat, mendaki dinding tebing dengan rotan, bunga merah menghiasi rambut, monyet raksasa menyambut tamu, tinggalkan sementara gadis cantik sebagai sandura, bila akan memasuki tabir, hanya seorang dengan sebilah pedang, jangan sampai keliru. Tertanda Giliong Kuncu. Berulang kali Sik Tiong Giyok membaca surat itu, tapi makin dilihat semakin tidak mengerti, tanpa terasa pikirnya. Siapakah gadis cantik, siapa pula Giliong Kuncu? Lama sekali setelah termenung, akhirnya dia pun bertanya, Cius yang segera menggeleng. Belum pernah ku jumpai, tapi bila dia adalah putri Dewi Tanah. Nggak coba lo, entah Sik Tiong Giyok sambil tertawa, masa Dewa Tanah punya anak. Tahukah kau siapakah yang telah ditangkap olehnya? Soal itu esih aku tahu, dia adalah budak peng dan si bocah tolol. Sik Tiong Giyok jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia memandang sekejap ke arah kawanan jago yang berada dalam ruangan, ternyata sebagian besar telah pada bubar, sedang kelima walet dari Tong Ting pun telah memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur juga, maka dia pun segera mengulapkan tangannya menyuruh tujuh ikan dan empat malaikat bengis agar mengundurkan diri, setelah itu ia baru mengajak Siu Ching sekalian untuk berunding. Siu Ching biar kecil orangnya tapi panjang akalnya. Sik Tiong Giyok sendiri pun seorang manusia yang cerdik, ditambah pula dengan ide dari Hwan Liji dan Sin Cui, rencana yang kemudian tersusun nyata sekali kehebatannya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali dari pintu selatan muncul kota Suonwi telah muncul sebuah kereta kuda yang dikawal oleh empat malaikat bengis, tujuh ikan serta dua manusia buas dari bukit liangsan menuju ke kota Cik Heng. Tapi menjelang senja dari dalam kota Suonwi kembali muncul tiga ekor kuda yang juga dilarikan menuju kota Kik Heng. Ketiga orang penunggang kuda itu masing-masing adalah Sik Tiong Giyok, Siu Ching seta Sim Cui. Sedang orang yang berada dalam kereta sudah tentu adalah Hwan Liji. Mereka memang sengaja melakukan perjalanan secara terpisah agar kedua belah pihak dapat saling membantu bila mana perlu, tentu saja yang penting adalah melindung Sik Tiong Giyok di dalam usahanya menolong orang di tebing Moim Giyok. Sesudah melewati kota Kun Beng, kembali mereka memencarkan diri, kereta melaju ke Goan Kang, dengan menelusuri jalan raya, Siu Ching dan Sim Cui langsung menuju ke Sam Kongko. Sebaliknya Sik Tiong Giyok menuju ke Hek Liyong HOO dengan melalui Sik Peng. Dalam pada itu, Sik Tiong Giyok yang amat menguatirkan keselamatan Nonali Peng yang telah menempuh perjalanan siang dan malam dengan tiada hentinya, kalau bisa dia ingin sekali dapat mencapai tebing Moim Giyok dalam waktu yang singkat. Hal ini bukan berarti dia menaruh rasa cinta yang mendalam terhadap Nona itu, yang benar dia teringat akan budi kebaikan orang terhadap dirinya. Sebagaimana diketahui dia pernah ditolong Nona itu sewaktu berada di lembah Tsu Hwe Ekok, maka saat ini pun dia bertekad akan menyelamatkan jiwanya. Setelah menempuh perjalanan sekian hari tanpa makan secara teratur mendadak waktu itu ia merasa amat lapar sekali. Pemuda itu segera berhenti dan dicobanya untuk mengamati keadaan di sekeliling tempat itu, akhirnya di kejauhan sana, di antara pepohonan yang rimbun, dijumpainya sebuah kedai penjual arak. Tanpa berpikir panjang lagi pemuda itu segera mempercepat langkahnya menuju ke sana. Beberapa li ditempuh dalam waktu yang singkat. Akhirnya tibalah pemuda itu di depan kedai yang dibangun dengan tiang-tiang bambu, suasana di sana amat rindang karena dikelilingi oleh pepohonan yang lebat. Pelan-pelan Sik Teyong Giyok berjalan masuk ke dalam, di situ hanya terdapat dua buah meja dengan beberapa buah bangku yang terbuat dari bambu, meski sederhana semua bersih sekali. Setelah mencari tempat duduk, pemuda itu pun berseru lantang. Ada orangkah di sini? Ada suara seseorang yang tua tapi nyaring segera bergema. Tirai bambu disingkap dan muncullah seorang kakek berjenggot. Ketika Sik Teyong Giyok melihat wajah orang tua itu, dengan perasaan terkejut segera pikirnya. Hei, bukankah orang ini adalah Hoat Teo bertangan ke Ji Hang Chu Yeu? Bukankah dia berada di Selingsu? Mengapa bisa berada di Teion Lam? Agaknya orang tua ini tidak kenal dengan Sik Teyong Giyok, tanpa rasa kaget barang sedikit pun juga dia menghampiri pemuda itu lalu bertanya sambil tertawa. Hei, kau an ingin memesan apa? Sik Teyong Giyok segera bangkit berdiri, lalu tegurnya dengan rasa kaget bercampur tercengang. Bukan, bukankah kau adalah empek Hang Chu Yeu? Kakek itu pun kelihatan tercengang setelah mendengar pertanyaan itu, setelah berkerut kening sahutnya. Betul, aku adalah Hang Chu Yeu. Apakah engkau cilik kenal denganku? Aku kan Sik Teyong Giyok, teriak pemuda itu semakin girang. Masa empek sudah tidak kenal lagi denganku. Dengan mat mendelik Hang Chu Yeu mengamati pemuda itu beberapa saat lamanya, kemudian menyaut. Ya, rasanya kita memang seperti pernah kenal, maaf bila aku tak dapat mengenali dirimu lagi. Aku adalah pangeran serigala Sik Teyong Giyok. Bukankah empek berada di Seleng Xia? Sejak kapan datang ke wilayah Tian Lam? Hang Chu Yeu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak memahami perkataanmu, aku pun tak tahu di manakah letak Seleng Xia, tapi aku memang pernah mendengar tentang pangeran serigala. Makin lama Sik Teyong Giyok merasa semakin terkejut, dengan penuh keraguan dia berseru. Empek, kau! Kau ingin pesan apa hekkoan tukas Hang Chu Yeu cepat? Maaf aku masih banyak urusan. Sesudah tertegun beberapa saat akhirnya Sik Teyong Giyok menghela napas panjang. Siapkan saja sepoci arak wangi serta beberapa macam sayur. Hang Chu Yeu segera mengiakan dan berlalu, sikapnya sangat hambar tanpa emosi, seolah-olah memang tidak kenal dengan pemuda itu. Tak selang beberapa saat kemudian sayur dan arak telah dihidangkan, begitu meletakkan hidangan, kakek itu segera pergi dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sik Teyong Giyok semakin curiga dan tak habis mengerti, beberapa kali dia ingin membuka suara untuk bertanya, namun setelah melihat sikap Hang Chu Yeu yang dingin, niat tersebut segera diurungkan kembali. Akhirnya cepat-cepat ia bersantap, begitu selesai dia meninggalkan tempat tersebut. Siapa tahu begitu bangkit berdiri, ia segera merasakan matanya kunang-kunang, kepalanya terasa berat dan dunia seperti berputar kencang, belum sempat meneriakan kata celaka, tubuhnya telah roboh terkapar di atas tanah. Entah berapa saat sudah lewat, ketika mendusin kembali ternyata ia sudah berada di dalam sebuah kereta kuda. Waktu itu kereta berjalan kencang, mungkin sedang menelusuri jalan bukit yang tak merata sehingga seluruh tubuhnya terasa sakit sekali. Diam-diam ia mencoba untuk mengatur pernapasan, lalu pelan-pelan duduk mengintip keluar. Senjap telah menyelimut di angkasa, namun secara lamat-lamat dia masih dapat melihat dengan jelas bahwa kereta itu sedang melewati sebuah lembah yang sunyi, waktu kira-kira menunjukkan kentongan kedua. Tanpa terasa pemuda itu berpikir, hendak dibawa ke manakah aku ini? Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar olehnya seseorang telah berkata dengan suara lirih, Saudara lu, orang yang berada dalam kereta tak akan mendusin bukan? Berhubung lewat tergesa-gesa tadi, aku sudah lupa untuk membelanggunya, seandainya sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan, tak ada orang yang sanggup memikul tanggung jawab ini. Orang silu itu segera tertawa. Aku rasa tak akan sampai terjadi apa-apa, sebab obat pemabok itu berasal dari si tua Hong, konon bisa bertahan selama delapan jam, dikala bocah itu mendusin, kita telah sampai di telaga Gilong Oh. Aku rasa orang Shihang itu tidak bisa dipercaya, kau tahu hubungannya dengan bocah keparat itu cukup akrab. Biarpun hubungannya cukup akrab, toh tak bisa dibandingkan dengan hubungan darah antara ayah dan anak, kecuali Hang Chu Yew sudah tidak menghendaki jiwa putrinya lagi, kalau tidak aku percaya dia tak akan bermain gila. Bagaimanapun juga aku telah merasa khawatir, sebab andaikan benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tak bisa berlepas dari tanggung jawab ini, lebih baik kita ikat dulu si bocah keparat itu. Sembari berkata dia lantas menarik tali les kudanya hingga berhenti kemudian merekap pun melompat turun dari kereta menuju ke belakang. Si kusir kereta itu segera menyingkap tabir kereta dan mencengkeram ke dalam kereta. Cepat-cepat Sik Tiong Jiok menarik tubuhnya menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut. Gagal dengan cengkeramannya, kusir kereta itu menjerit kaget. He-heh, 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 rupanya dugaanku tidak mi leset, bocah keparat itu betul-betul mau kabur, lalu jaga di situ baik-baik, lihatlah biarku bekuk bocah keparat itu. Sembari berteriak sepasang telapak tangannya langsung dihantamkan ke dalam kereta. Penaga pukulannya memang sangat hebat, di antara suara bentrokan dasyat yang memekakkan telinga, papan kereta itu hancur berantakan tersebar di empat penjuru. Diam-diam Sik Tiong Jiok kaget juga menyaksikan kesempurnaan tangga pukulannya, cepat-cepat dia mengayunkan tangan kanannya menyambut serangan itu dengan keras lawan keras, padahal meminjam tenaga pantulan itu ia melompat turun dari atas kereta. Baru saja tubuhnya mencapai permukaan tanah orang silu yang telah menunggu di sisi arena segera bertindak, sebuah pukulan dengan tenaga yang kuat menerjang datang. Sik Tiong Jiok mendengus dingin, telapak tangannya kembali diayunkan ke muka untuk menyambut datangnya ancaman itu. Belaam. Di tengah benturan yang amat keras, orang itu tergetar sehingga terdorong mundur lima-enam langkah dan berdiri dengan termangu-mangu. Pada saat inilah dari kejauhan sana muncul tujuh-delapan orang lelaki kekar yang bersenjata lengkap. Lilip atau sikusir itu mula-mula nampak tertegun, kemudian serunya. Apakah yang datang adalah saudara-saudara dari Telaga Giliwongoh? Apakah kau adalah Litoako seorang di antara rombongan itu menyaut? Apa yang telah terjadi di sini? Kebetulan sekali kedatangan kalian, bocah keparat ini hendak kabur, kita tak boleh membiarkannya lepas. Dalam waktu singkat bentakan keras bergema memecahkan keheningan, ketujuh-delapan orang lelaki bergolok itu segera maju bersama dan mengepung Sik Tiong Giyok rapat-rapat. Dengan cepat Sik Tiong Giyok melayangkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, ternyata semua jalan mundurnya sudah tertutup. Sadarlah pemuda ini bahwa pertarungan sengit tak dapat dihindari lagi. Dengan suatu gerakan cepat pemuda itu meloloskan pedangnya, lalu berkata dengan suara dingin. Jadi kalian bermaksud hendak menggunakan kekerasan baiklah kalian boleh maju bersama-sama. Belum habis ya berkata, dari kejauhan sudah terdengar seseorang berseru nyaring. Siapa sih yang begitu galak? Akan kucoba sampai dimanakah kehebatannya? Begitu bentakan bergema, kawanan lelaki yang melakukan pengepungan mundur dua langkah ke belakang, jelas pendatang itu memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Walaupun ditenag remang-remangnya suasana malam, tapi dengan ketajaman Matusik Tiong Giyok dia masih dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah seorang gadis cantik berpakaian ringkas berwarna hitam. Namun ketika diperhatikan lagi dengan lebih seksama, pemuda itu menjadi terperanjat hingga hampir saja berseru tertahan. Ternyata gadis itu bukan lain adalah Nona Bun Un yang lenyap di sungai Jilokeng tempoh hari. Agaknya Nona Bun sudah tidak mengenalnya lagi, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia meloloskan pedangnya sambil mementak nyaring. Bocah keparat, kau berani melanggar perintah? H.M.M., ingin ku coba sampai di manakah kelihayan ilmu silatmu? Apa yang telah disaksikannya selama ini membuat Sik Tiong Giyok segera berpikir. Kelihatannya keadaan Nona ini tak berverbeda seperti Hang Chu Ye U, mereka pasti sudah terkena obat pemabuk yang membingungkan pikiran, kalau tidak mengapa mereka tidak mengenali diriku lagi? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Bun Un telah maju menyerang sambil mementak keras. Jadi kau adalah pangeran serigala yang menghebohkan itu? Betul Sik Tiong Giyok menyahut, apakah Nona Bun sudah tidak kenal lagi dengan aku? H.M.M., siapa yang kenal dengan lelaki busuk macam kau? Lihat pedang bentak Bun Un gusar. Sebuah tusukan kilat langsung disodokan kepada Sik Tiong Giyok. Dengan cekatan pemuda itu menghindar ke samping, dia sama sekali tidak melancarkan serangan balasan. Mengapa tak membalas? Takutnya jengek Bun Un sambil tertawa. Di tengah ucapan mana secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai, semuanya ditujukan ke bagian-bagian mematikan di tubuh pemuda itu. Sik Tiong Giyok segera menggunakan ilmu egosan serigala untuk menghindarkan diri dari ketiga buah serangan masa, kembali dia tidak membalas. Menjumpai keadaan ini Bun Un menjadi terheran-heran, segera bentaknya dengan kening berkerut. Hei bocah keparat, mengapa kau tidak membalas? Aku masih pengen melihat sampai di manakah kehebatan ilmu pedangmu itu, sahut Sik Tiong Giyok sambil tertawa. Baik seru Bun Un marah, rasakan kelihayanku ini. Serangannya segera diperketat dan mencecar pemuda itu habis-habisan. Sayangnya walaupun dia sudah menyerang dengan gencar dan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, tapi ancamannya tak ada yang berhasil mengenai tubuh lawan. Malah Sik Tiong Giyok sama sekali tidak mencoba untuk melancarkan serangan balasan, dia cuma mengigo sekian kemari belaka. Dalam waktu singkat ditelah menghindar sebanyak 20 jurus lebih, akan tetapi sewaktu dilihatnya orang yang mengurungnya semakin banyak, diam-diam pikirnya. Bila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, akhirnya aku sendiri yang bakal berabe, daripada bertarung melawan nona bun tanpa membalas, padahal pengurung semakin banyak, mending kulayani yang tua-tua lebih dahulu kemudian baru membersih yang lain-lain. Berpikir sampai di situ sering tak dia melancarkan dua buah serangan dasyat ke depan. Kedua buah serangan itu dilancarkan olehnya dengan menggunakan ilmu ta'i ceo capwee ta'biarpun kelihatannya sederhana namun kehebatannya luar biasa, kontan sana bun un terdesak mundur sejauh beberapa langkah. Sambil tertawa terbahak-bahak sik tiong giyok berseru, ilmu pedangmu masih kelewat cetek, lebih baik berlatihlah. Lebih tekun lagi, nah sampai lain kali saja, maaf kalau aku belum punya waktu sekarang. Selesai berkata tubuhnya segera melejit ke tengah udara lalu dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah berada 4-5 kaki jauhnya dari posisi semula. Ketika kawanan pengurung melihat bun un berhasil menempati posisi di atas angin, mereka mengendorkan kesiap siagaannya. Menanti mereka saksikan sik tiong giyok menerjang keluar dari kepungan, untuk mencegahnya sudah terlambat. Di dalam beberapa kali lompat saja bayangan tubuh sik tiong giyok sudah lenyap di balik kegelapan sana. Sik tiong giyok berlarian cepat menjauhkan diri dari kepungan lawan, setelah menempuh perjalanan sejauh 7-8 li dan tidak melihat ada yang mengejar, ia baru memperlambat langkahnya. Kemudian sesudah menempuh perjalanan lagi sekian lama, dia mencari sebuah gua kosong untuk mengatur pernapasan. Ketika selesai mengatur pernapasan dan siap melanjutkan perjalanan lagi, mendadak ia mendengar suara derap kuda yang amat keras berkumandang datang. Cepat-cepat dia mengintip keluar, tampaklah belasan ekor kuda sedang berlarian mendekat dengan kecepatan luar biasa. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, pikirnya kemudian, siapa pula yang datang? Apa mau mereka? Sementara dia masih berpikir, rombongan itu sudah semakin mendekat dan tiba-tiba saja berhenti tepat di depan guanya, belasan lelaki ke kars rentak melompat turun dari kuda itu, sebagai pemimpinnya ternyata tak lain adalah Ki Beng. Peristiwa ini kontan saja membuat Sik Tiong Giok makin terkejut, pikirnya kemudian, jangan-jangan Seleng Sia sudah hancur berantakan tak berwujud lagi? Kalau tidak, mengapa segenap orang-orangku di situ sudah tertawan semua? Sementara dia masih berpikir, terdengar Ki Beng telah berseru lantang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mesti mengerahkan segenap kekuatan yang ada, bila tak berhasil menyelamatkan Hang Long Hyong serta putrinya tak akan punya muka lagi untuk pulang menghadap Chong Tem Hu Hoat. Serentak belasan orang lelaki ke kars itu berseru bersama, Ki To Aya tak usah khawatir, sekalipun harus mengorban. Nyawa di sini, kami tetap akan berusaha menolong Hang Lo. Eng Hyong. Bagus sekali, kalau begitu diucapkan terima kasih untuk kesediaan kalian semua. Sambil berkata dia mengulapkan tangannya, serentak belasan lelaki ke kars itu membubarkan diri dan menyembunyikan diri di balik semak melukar. Si Tiong Giok yang melihat kejadian ini, segera berpikir di dalam hati. Rupanya mereka sedang berusaha untuk menolong Hang Chu Ye U, apa salahnya kalau ku bantu usaha mereka ini? Bersiap-siaplah saudara sekalian, lawan sudah mendekat, kita harus turun tangan secara keji dan tak boleh berperasaan lagi. Kurang lebih seperminuman teh kemudian, benar juga terdengar suara derap kaki kuda yang ramai diikuti suara roda kereta yang menggelinding bergema tiba. Suara itu makin lama semakin mendekat, debaran jantung Sik Tiong Giok pun semakin keras, dia tak bisa mengambil keputusan haruskah munculkan diri secara terang-terangan, atau membantu secara diam-diam. Berhenti. Suara bentakan yang amat keras itu segera memotong jalan pemikirannya, cepat dia berpaling, rupanya berapa puluh ekor kuda yang melindung sebuah kereta telah berjalan lewat, terhadap bentakan keras itu mereka sama sekali tidak ambil peduli. Hei orang-orang dari Telaga Giliongoh, Dengarkan baik-baik. Saat ini kalian sudah masuk perangkap, empat penjuru sudah disiapkan anak panah yang setiap saat bisa menembusi tubuh kalian, lebih baik kalian menyerah saja.